persoalan damai di Papua saya mau lihat dari perspektif agama dan masyarakat bahwa agama dan masyarakat ini sebenarnya dua fenomena katakanlah dua gejala dari satu lombar mata uang sebelah kiri itu ada masyarakat sebelah kanannya itu ada umat beragama dan dua fenomena ini terus berinteraksi dan berproses saling mempengaruhi satu sama lain karena itu apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat itu biasanya juga mempengaruhi kehidupan umat beragama dan sebaliknya apa yang terjadi dalam kehidupan umat beragama ini juga mempengaruhi kehidupan masyarakat pada umumnya dalam pemikiran yang agak klasik di dalam ilmu sosial saya kira agama itu selalu dilihat sebagai sebuah kekuatan kolektif masyarakat agama juga itu selalu dikatakan sebagai basis dari kesadaran kolektif masyarakat yang bisa mengintegrasikan masyarakat itu secara sosial karena itu ada pandangan bahwa memang agama ini menjadi sebuah kekuatan pembaharuan punya peran transformatif di sana dalam pikiran-pikiran yang kemudian muncul di era pembangunan sekarang agama juga bisa dilihat sebagai sebuah modal spiritual pembangunan di samping itu agama juga bisa dilihat sebagai modal sosial modal kultural pembangunan itu dari fungsi yang pertama tetapi dari sisi lain rupanya agama itu bisa juga bersifat destruktif tadi saya kira ada yang sudah menyebutnya agama bisa menjadi alat politik dan kekuasaan agama bisa menjadi alat ekonomi dan bisnis kalau itu terjadi maka disini akan terjadi disfungsi dari peran dan fungsi agama apa dampaknya dari fungsi agama seperti kita tahu tadi sudah diceritakan banyak saya kira kalau agama itu berfungsi sebagaimana mestinya yang akan terjadi itu kan apa yang kita sebut harmoni akan terjadi toleransi akan terjadi keserahan kolektif sebagai sebuah masyarakat entah bangsa entah suku entah kelompok juga akan terjadi apa yang disebut integrasi sosial masyarakat terjadi solidaritas antar masyarakat bahkan akan terjadi agregasi sosial masyarakat itu kalau kita lihat dari sisi fungsinya dan dampak tapi di sisi lain kalau terjadi disfungsi agama banyak sudah dicontohkan akan terjadi apa yang kita sebut polarisasi masyarakat ada mayoritas ada minoritas terbentuk kelompok identitas dan sebagainya yang berikut juga akan terjadi apa yang kita kenal dengan segregasi masyarakat di aspek agama di aspek suku di aspek golongan di aspek kepentingan politik ekonomi dan lain-lain dampak lain juga akan terjadi diantara masyarakat sikap saling curiga orang akan berprasangka satu sama lain orang akan dendam satu sama lain orang akan takut satu sama lain juga akan muncul sikap intoleran dan radikal dalam masyarakat sehingga akan terjadi apa yang kita sebut proses disintegrasi sosial masyarakat relasi-relasi sosial kita menjadi relasi yang semu relasi-relasi yang basah-basi dan hubungan sosial kita itu menjadi hubungan yang berjarak bahkan mungkin akan sampai pada proses apa yang disebut alienasi sosial diantara warga mudah-mudahan ini tidak terjadi kita bicara perjuangan membangun damai di Papua mungkin kita perlu lihat di dalam konteks realitas kita di Papua pada umumnya tetapi secara khusus saya mau mengajak kita lihat di kota Jaya Bura dari sisi latar belakang kehidupan kemajemukan kita ini memang kita tahu masyarakat kita ini berlatar belakang banyak suku agama yang hari ini kumpul saja sudah ada macam-macam agama adalah terbelakang kepentingan politik adalah terbelakang kepentingan profesi dan lain-lain itu satu aspek realitas kita realitas kita yang lain ialah sedang terjadi perubahan luar biasa yang kita alami di kota kita ini di Papua ini pada umumnya di aspek kependudukan misalnya di aspek pembangunan infrastruktur entah menyangkut ekonomi entah menyangkut pendidikan kesehatan pemerintahan politik jalan raya pertahanan keamanan rumah ibadat alat komunikasi dan sebagainya juga perubahan luar biasa di aspek alat-alat transportasi sektor jasa agama klaster-klaster pemukiman dan sebagainya maka berdasarkan realitas ini dan kepentingan diskusi kita dalam sisi dari sisi analisis peran muncul pertanyaan siapa-siapa yang berperan lebih dominan di dalam situasi perubahan ini siapa-siapa yang tersisih dan terpinggirkan di dalam situasi ini mengapa pertanyaan ini saya angkat karena menurut saya penting kita menyadari aspek ini tidak cukup kita bicara normatif dari sisi paham keagamaan kita masing-masing bagaimana membangun Papua Damai saya berpikir membangun Papua Damai sepatutnya itu baiklah kita lihat dari sisi realitas perubahan saat ini perubahan ini menghasilkan masyarakat yang terbelah ada yang tersisih tersisih karena kekerasan politik tersisih karena kekerasan ekonomi tersisih karena kekerasan budaya tersisih karena hak-hak masyarakatnya diambil tersisih karena kerusakan lingkungan hidup di satu pihak dan ada yang menikmatinya ada yang berkuasa atas ketersisihan itu maka pertanyaan berikut ialah bagaimana membangun Damai di Papua dalam suasana ketegangan keterbelahan tersebut suasana perubahan yang mengakibatkan keterbelahan itu menurut temat saya ini dilatarbelakangi oleh tiga kategori masyarakat dan umat beragama pertama saya lihat ada masyarakat yang bersikap koeksistensi yang menghargai yang rukun hidup berdampingan itu satu kategori tapi juga ada masyarakat yang bersikap proeksistensi dia lebih maju dari masyarakat yang bersifat koeksistensi karena dengan pro dia mendukung dan seterusnya contoh dari Pak Yelipele tadi saya kira itu sebuah model proeksistensi tetapi ada tipe ketiga masyarakat yang kontra atau yang anti eksistensi dan saya kira kasus yang diteliti oleh SKPKC Jayapura mungkin ini menjadi sebuah contoh Bapak Ibu sekalian di kota Jayapura ini sudah mulai ada gejala yang saya dapat informasi yang juga menurut temat saya ini mengganggu suasana kerukunan kita dan itu ada di aras mikro masyarakat yang mungkin banyak kita tidak tahu tapi dalam kehidupan sehari-hari itu dialami oleh masyarakat ada tempat tertentu yang kalau orang mau beribadat di tempat kos itu dibatasi di Papua ini ada di Jayapura ini ada tempat seperti itu karena pemilik kos itu tidak seagama dengan warga yang kos di tempat itu ini ada saya kira ini menjadi hambatan juga hal lain bagaimana harapan kita ke depan atau sekurang-kurangnya yang saya lihat harapan ke depan itu ialah mungkin satu saat akan terwujud sebuah masyarakat dan umat beragama yang menurut saya secara ideal boleh dikatakan dia masyarakat yang pro eksistensi untuk itu diperlukan satu apa yang disebut habitus baru kehidupan beragama dan bermasyarakat masyarakat yang katakanlah sadar diri masyarakat yang setara masyarakat yang harmonis masyarakat yang emansipatif masyarakat yang tidak terbelah menuju sebuah masyarakat Papua yang damai tetapi dengan catatan terlebih dahulu kita menyelesaikan masalah masalah yang membuat masyarakat dan umat beragama kita itu terbelah terlebih dahulu